Metropolitan Mall Bekasi berada di samping Kalimalang dekat sekali dengan akses keluar gerbang tol Bekasi Barat. Mall Metropolitan Bekasi ini sudah beroperasi sejak tahun 1990 dan ini adalah mall pertama yang ada di Bekasi. Dulu daerah ini belum selama ini masih sepi cuma ada Metropolitan Mall saja. Tapi sekarang di sekitar Bekasi Barat ini sudah rame sekali dengan bangunan-bangunan yang lain. Yuk kita masuk ke dalam mall untuk melihat dan mengulit lift dan eskalatornya. Saat ini kita udah ada di lobby dari mall ini dan kita mau naik eskalatornya. Dilihat dari eskalatornya ini stepnya udah mulai luntur catnya ya yang tadinya berwarna hitam stepnya. Sekarang step ini agak luntur warnanya. Tidak rata dan memang mall ini beroperasi sejak tahun 1990 sehingga eskalatornya ini juga terpasang sejak tahun 1990. Jadi sudah cukup lama ya. Ada beberapa eskalator di sini. Nah itu juga ada yang menggantung. Nanti coba kita akan mencoba menaiki eskalator sebut. Terlihat mereknya adalah Hyundai dan ini jalannya cukup lumayan enak walaupun agak sedikit berbunyi ya. Tapi sudah cukup lama beroperasi menurut saya masih oke ini eskalatornya. oke ya. Nah tuh ada sedikit bunyi cuit disitu tadi. dari lantai dua ini. Dari kejauhan disini bisa kita lihat ada lift panorama yang juga disana tuh. Di belakangnya layar videotron. Nanti kita juga ingin mencoba menggunakan lift panorama tersebut. Tampak keretanya bergerak tuh. Jadi belakangnya terlihat dari sini menggunakan kaca temper di belakang meya. Memesnya bergerak ke atas. Bila bergerak itu ada mungkin empat atau lima pintu atau bukaan. Oke kita akan berjalan kesana untuk melihatnya. Saat ini kita sudah di depan tim to lift panorama yang tadi kita lihat. Untuk liftnya sendiri terbuat dari material hairline stainless steel. Dua panel center opening. Kita sudah mencet tadi ya tombol untuk membangun lift. Ada juga TV monitor untuk menghidup kita si net yang berasa lama. Nah itu setelah kita. Kita masuk ke dalam lift. Kembal. Ini dinding belakang kereta terbuat dari kaca tadi. Dan ini COP-nya. COP dan pintu depan terbuat dari hairline stainless steel. Dan dinding kaca belakang ini tidak rasa tapi dia berbentuk magnesium terbuat dari kaca. Oh ternyata COP di kereta ini ada dua. Di kanan dan kiri. Sehingga pada saat penumpang penuh bisa mencet di kanan atau kiri. Tinggal pilih. Pinung belakang dari kaca sehingga penumpang di dalam lift bisa melihat pemandangan mall yang ada di luar sana. Ada juga lift service di mall ini. Pintu dua panel set opening. Kita panggil liftnya untuk turun. Pintu terbuat dari steel sheet. Bukan pakai stainless steel ya. Nah pintunya terbuka itu set opening. Sehingga kita bisa luasah masuk. Dan debar pintu selebar dengan lebar dari kereta ini. Kapasitas cuma 1000 kg. Tapi ini difungsikan memang untuk lift barang. Sebagai lift barang. Lantai dari lift ini. Dari checker plate. Ada handrailnya. Dan binding dari lift barang ini juga hanya terbuat dari steel sheet. Terus dicet pakai powder coating. Oke. Pintu terbuka. Sudah sampai kita keluar untuk masuk ke dalam air. Kalau tadi kita ada di Metropolitan Mall gedung yang lama. Yang sejak tahun 1990. Sekarang kita ada di Mall extension-nya nih. Yang ada di sebelah barat dari Mall tadi. Ini adalah bangunan yang baru. Ini adalah bangunan yang baru. Dan terlihat juga ada eskalator 62 ya. Itu juga baru. Kita coba nih. Dari ground sampai dasar. Liftnya, eh sorry lift. Eskalator ini mereknya LG Sigma. Bukan bindai seperti yang metropolit thermal gedung lama tadi. Yang terlihat. Ini dari stepnya aja masih terlihat fresh ya warannya hitam. Dari sini kita juga bisa lihat. Di sebelah sana eskalatornya bergejar. Dari bawah ke atas ada tiga. Nah ini eskalatornya. Ya memang terlihat lebih baru dia tampilannya. Eskalator Sigma ini jalannya lebih mulus ya. Tentang nggak ada bunyi-bunyi. Ya memang karena dari sisi atau sepi usia lebih muda dari yang tadi. Tadi kita lihat ke atas. Padding dari eskalator ini terbuat dari hairline stainless steel. Saat naik kita bisa lihat lagi tiga eskalator di di sana. Jadi total eskalator jumlahnya adalah 6 menit di Mall Extension Metropolitan Mall ini. Series sudah ada di luar depan Extension Mall Metropolitan yang tadi kita lihat. Dan demikian kunjungan kita di Metropolitan Mall Bekasi. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa.